Upaya pengendalian penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh Tim Satgas Penegakan Hukum atau Gakum, dengan mengintensifkan operasi justisi di sejumlah titik keramaian dan warung makan. Berikut liputannya. Tim Gakum COVID-19 Kota Parepare melakukan operasi justisi di beberapa titik keramaian dan warung makan minum. Operasi yang dipimpin langsung koordinator penanganan COVID-19 kecamatan ujung Kota Parepare, menemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan. Petugas memberikan sanksi tertulis kepada pemilik warung makan yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan sesuai Aturan Perwali No. 31 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan. Tim justisi juga membubarkan kerumunan sejumlah komunitas motor serta tenaga kesehatan yang masih asyik nongkrong di Taman Mati Rotasi, Kota Parepare. Petugas menemukan tenaga kesehatan nongkrong menggunakan fasilitas kendaraan milik pemerintah. Satu malam. Satu malam. Kesehatan nongkrong di Taman Mati Rotasi, Kota Parepare. administratif, dan 17 pelanggar dikenai sanksi sosial. Dan selanjutnya kita laksanakan patroli terkait dengan pembatasan yang malam sekaikan dengan pelaku usaha dan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kecepatan Ujung. Dari patroli itu kami menemukan dua pelanggar pelaku usaha masih membuka dan melayani makan di tempat, makan di tempat, sebanyak dua tempat usaha dan kami berikan pekuran tertulis. Selanjutnya terkait dengan sarana publik yang digunakan oleh komunitas masyarakat baik komunitas pengendara maupun komunitas kemasyarakat itu kami lakukan pembubaran sehingga tidak ada kegiatan di atas yang surat edaran yang berlaku. Tadi Pak ada juga tadi dibubarkan orang kesehatan Pak? Ya terkait orang kesehatan ya kami lakukan peneguran kami berharap setiap aparatur pemerintah dapat memberikan contoh yang baik terutama penggunaan sarana atau fasilitas pemerintah seperti kendaraan dinas. Dari hasil operasi yang dilakukan, tim justisi menemukan sedikitnya 11 pelanggaran tidak menggunakan masker serta dua lainnya adalah warung makan minum yang masih buka di atas jam 21 waktu Indonesia Tengah. Dari Pare-Pare TV Pare Terima kasih telah menonton!